Di sisi lain, seorang penerus berjalan dari Zee Mansion. Dia adalah Kinsianer. Kinsianer menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya serius. Ini adalah kesempatan penting baginya. Jika dia tampil baik, dia akan ditempatkan di posisi penting. Pada saat berikutnya, dia melihat mata Elder Wu Tong menjadi misterius. Setelah itu, banyak aura menakutkan muncul di benaknya. Itu adalah kitab suci sembilan meter. Prosesnya tidak lama karena tetua Wu Tong sangat kuat. Dia adalah orang suci agung dan tak terduga. Dia menyelesaikannya dalam sekejap. Baiklah, kau boleh pergi sekarang, Wu Tong. Kata Zhang tua dengan acuh tak acuh. Kinsianer membungku hormat, lalu berbalik dan berjalan maju. Dia berjalan ke depan kejeniusan sekte awan tenang. Keduanya mengulurkan tangan dan menyentuh dahi masing-masing. Mulai pertukaran warisan. Prosesnya agak panjang. Lagi pula, mereka berdua hanyalah Sein King. Orang-orang di sekitarnya menunggu dengan sabar. Orang-orang sekte awan tenang mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan pada saat ini. Akhirnya, karena mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi, mereka berdua melepaskan tangan mereka dan segera berbalik. Hebat! Orang-orang sekte awan tenang menghela napas lega. Mereka akhirnya memperoleh kitab suci sembilan meter. Namun, pada saat ini, beberapa sinar cahaya melesat di langit dan melesat menuju kejeniusan sekte awan tenang. Tampaknya mereka ingin menekannya. Sialan, beraninya kau. Terdengar suara gemuruh yang gila. Mata orang-orang sekte awan tenang memerah. Jika kejeniusan ini diambil, mereka tidak akan bisa mendapatkan warisan apapun. Seorang tetua meraung dan maju untuk menghadapi serangan itu. Tetua lainnya mengeluarkan sebuah kotak hitam. Setelah membukanya, api hitam membakar langit dan menyebar ke segala arah. Ledakan. Teriakan menyedihkan terdengar. Dalam kehampaan, tiga sosok berubah menjadi abu. Dua sosok lainnya dilempar terbang oleh sang tetua. Di sisi lain, Kin Sianer juga diserang. Ruang di sekelilingnya tiba-tiba terbelah, dan beberapa tangan terulur untuk meraihnya. Jelas, orang-orang ini tidak hanya menyerang sekte awan tenang. Mereka juga ingin menyerang rumah si. Kin Sianer menghadapi musuh yang sangat besar. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, Elder Wu Tong berteriak dingin. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Dua sosok terbang keluar dan memuntahkan darah. Tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah. Beranikah kau menyerang si fuku? Kau mau mati? Suara tetua Wu Tong terdengar. Menekan delapan kehancuran. Aura seorang bijak agung memenuhi udara. Di sisi lain, Neterward Hierark juga mendengus dingin dan melangkah maju. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang sekte awan tenang milikku. Saat aura sang bijak agung menyebar, dunia kembali tenang. Orang-orang sekte awan tenang menghela nafas lega. Pada saat ini, seorang tetua berjalan mendekat dan berkata, Pemimpin sekte, saya menduga Lin Suan ada di dekat sini. Mengapa kita tidak membunuhnya sekarang untuk menghindari masalah lebih lanjut? Benar, dia harus membunuh bocah itu. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh besar di masa depan. Oke. Cahaya bersinar dari mata master sekte awan tenang. Mata mereka tampak berubah menjadi dua pusaran yang terhubung ke sembilan dunia bawah. Aura mengerikan menyebar. Sebagai master sekte, kekuatannya sama dahsyatnya. Tak lama kemudian, dia mencibir. Di sana. Dia mengulurkan tangannya dan meraih salah satu perahu roh. Membujuk. Banyak orang di sekitar terlempar. Yang lainnya sangat ketakutan hingga melarikan diri. Sebuah perahu roh ingin melarikan diri, tetapi perahu itu tertutup antara langit dan bumi. Di dalam bejana roh, darah semua orang mendidih. Suu Lai meraung. Tidak bagus, mereka ketahuan. Huo Lingir juga berkata, Sialan, kekuatan pemimpin sekte itu terlalu mengerikan. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang mengerikan. Mereka benar-benar berani menyerangnya. Apakah mereka ingin mati? Sekte awan tenang benar-benar tak termaafkan. Guli. Dia meraung. Guli meraung marah. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Formasi spasial pada perahu roh juga diaktifkan. Ia langsung menghilang. Teleportasi spasial. Bisakah kamu berlari di depanku? Master sekte awan tenang mencibir. Tatapannya menyapu, menembus kehampaan. Seketika itu juga, perahu roh itu hancur dan semua orang di dalamnya terjatuh. Banyak orang menoleh dan berseru, itu memang Lin Suan. Pada saat ini, wajah Lin Suan dingin. Dia terluka. Orang-orang di sekitarnya juga sama. Untungnya, pagoda Sagi Agung menangkis pukulan paling fatal itu. Kalau tidak, mereka benar-benar akan dalam bahaya kali ini. Bocah, ini benar-benar kamu. Mata orang-orang sekte awan tenang berubah menjadi merah. Kau Lin Suan itu, kan? Berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu. Sekte awan tenang bukanlah sesuatu yang bisa kau provokasi. Suara master kultus awan tenang terdengar amat dingin. Kulit kepala yang lain mati rasa. Sudah berakhir. Lin Suan ini benar-benar mati kali ini. Setelah pemimpin sekte datang, siapa yang bisa menyelamatkannya? Gulidan yang lainnya berkata, Abadi, apakah kamu ingin memanggil orang-orang kita keluar? Mereka bersiap untuk mengirim sinyal. Lin Kuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Saat ini belum waktunya. Dia tidak bisa menunjukkan kekuatan itu sekarang. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengambil pil dari tangan dan Feng, menelannya, lalu berkata, Kau ingin membunuhku. Terlalu naif. Kau pikir kau bisa membunuhku hanya karena kau adalah pemimpin sekte. Sungguh lelucon. Suara Lin Suan membuat kulit kepala orang-orang di sekitarnya mati rasa. Bocah ini benar-benar berani menantang pemimpin sekte. Apakah dia lelah hidup? Master sekte awan tenang juga tertawa. Seperti yang diduga, dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia sombong seperti yang dikatakan legenda. Namun, apapun yang kamu katakan hari ini, kamu tidak akan selamat. Aura di tubuhnya menjadi sangat mengerikan. Dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh semua orang di depannya. Orang-orang dari ras gagak emas juga mencibir. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Bocah ini akan mati. Akan tetapi, jika bocah nakal ini mati, mereka juga akan bergerak untuk merampas tubuh dan cincin penyimpanannya. Lagi pula, tubuh pihak lain itu penuh dengan harta karun. Siapa lagi yang punya ide serupa? Pada saat ini, Lin Suan berkata dengan keras, siapapun yang membantuku membunuhnya, aku akan memberinya warisan sembilan matahari. Banyak sekali orang yang terkejut. Warisan sembilan matahari, itu adalah salah satu fisik super kuat yang legendaris. Bukankah itu lebih lemah dari saint fisik? Tidak heran fisiknya begitu kuat. Ternyata dia memiliki fisik dewa sembilan matahari. Orang-orang dari Master Sekte Awan tenang mencibir. Nak, aku juga bisa mendapatkan fisik dewa sembilan matahari jika aku menangkapmu. Benarkah begitu? Lin Suan berkata dengan dingin, aku tahu beberapa dari kalian memiliki pemikiran seperti itu. Namun, pikirkan baik-baik, aku memiliki pengadilan surgawi di belakangku. Setelah Purple Mansion diaktifkan kembali, kekuatannya menjadi sangat kuat. Beranikah kau meremehkan pengadilan surgawi? Jika kau membunuhku, kau mungkin bisa merebut teknik pamungkas. Namun, apakah kau berani menggunakannya? Jika ada yang berani menggunakannya, aku jamin Sekte dan alirannya akan lenyap begitu saja. Namun, jika kamu membantuku, maka kamu akan dapat berkultivasi dengan aman. Semua orang terdiam. Setelah menyaksikan berdirinya Purple Mansion, tidak ada yang meragukan kengerian pengadilan surgawi. Meskipun saat ini hanya ada satu orang misterius yang muncul di pengadilan surgawi, lentera langit sudah dinyalakan. Beberapa ahli pengadilan surgawi mungkin juga akan bangkit kembali. Untuk sesaat, banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Master Sekte Awan Tenang mendengus dingin. Siapa yang berani menyerangku? Dia memperlihatkan kekuatannya yang dahsyat dan menekan keadaan di sekelilingnya. 4712. Menurutnya, dia adalah pemimpin Sekte dan tidak ada yang berani menentangnya. Namun, dia salah. Dia meremehkan kata-kata Lin Suan. Banyak orang menoleh dan berkata dengan dingin, menurutku lebih baik tidak bertarung. Bahkan ada yang berkata, kamu senior, tapi malah menyerang junior. Apa kamu tidak malu? Seorang pemimpin Sekte yang bermartabat hanya biasa-biasa saja. Sekte Awan Tenang tampaknya berada di ambang kehancuran. Beberapa suara terdengar, menyebabkan wajah orang-orang Sekte Awan Tenang berubah. Master Sekte Awan Tenang mendengus dingin, apakah kalian akan melawan aku? Jadi bagaimana kalau aku menentangmu? Akhirnya, ada seseorang yang menonjol. Dia adalah Sekte Kualipil. Yang lain juga berdiskusi. Beberapa orang benar-benar ingin membela Lin Suan. Bagaimanapun, mereka bisa mendapatkan teknik pemurnian tubuh. Master Sekte Awan Tenang sangat marah hingga tangannya gemetar. Dia menatap Lin Suan dan mencibir, bocah, menurutmu orang-orang ini bisa melindungimu. Lin Suan berkata, mereka benar. Kamu adalah seorang Master Sekte. Tidakkah menurutmu terlalu tidak tahu malu untuk menyerangku? Jika kau ingin bertarung, silakan. Biarkan para jenius muda Sekte Awan Tenang keluar. Aku akan menindas mereka dengan satu tangan. Oh, benar. Para jenius Sekte Awan Tenang milikmu telah gugur. Aku khawatir kau tidak memiliki penerus. Tawa Lin Suan menyebabkan orang-orang Sekte Awan Tenang menjadi gila. Sialan, dua orang jenius teratas mereka telah tewas di tangannya, dan dia masih berani mengejek mereka. Mereka begitu marah hingga menjadi gila. Pada saat ini, orang-orang Sekte Gagak Emas juga berjalan mendekat dan berkata, kami bersedia membantu Anda. Bahkan orang-orang Zee Mansion pun memandangnya dengan tatapan dingin. Lin Suan menatap orang-orang dari Zee Mansion dan mencibir, jika kalian ingin bertukar teknik, kalian bisa melakukannya denganku. Tidak harus Zee Mansion. Aku memiliki dua teknik kuno, yaitu Grid Desolate Hunting Heaven Head Hand dan Dragon Elephant Finger. Siapa yang ingin bertukar denganku? Banyak sekali orang yang gempar. Apakah dia mencoba mencuri bisnis Zee Mansion? Orang-orang di Zee Mansion juga memiliki ekspresi dingin. Banyak tetua menggertakan gigi mereka. Anak nakal sialan, aku benar-benar ingin membunuhnya. Mereka juga memiliki banyak ahli di pihak mereka yang telah jatuh ke tangannya. Mata tetua Wutong berbinar saat menatap Lin Suan. Apakah ini orang legendaris? Tidak perlu bagi penduduk makam abadi untuk hidup. Merasakan niat membunuh dari tetua Wutong, Lin Suan tersenyum dan berkata, apa? Kau ingin bersikap tidak tahu malu seperti ketua Sekte Awan tenang dan menyerangku. Beraninya kau. Tetua Sekte Zee Fu meraung. Tetua Wutong melambaikan tangannya dan berkata, berurusan denganmu. Kau tidak punya kualifikasi untuk membuatku bertarung. Para jenius dari Sekte Istana Valet bukanlah orang yang bisa kau bayangkan. Memang, para jenius di Valet Palace Academy kalian terlalu sampah. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan klon milikku, tetapi kalian layak disebut jenius. Lin Suan tertawa. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah mendengar ini. Seperti yang diduga, keempat doppelganger sebelumnya semuanya diciptakan oleh orang ini. Apakah kekuatan orang ini sudah mencapai tingkat yang mengerikan? Adapun beberapa penerus yang menyerang, wajah mereka berubah sangat jelek. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan klon. Aku tidak percaya padamu, nak. Aku ingin bertarung denganmu satu lawan satu. Li Yunian meraung dan bergegas mendekat. Pedang Dewa Apili. Kedua pedang itu menebas, menghancurkan langit dan bumi. Berdengung. Kau pikir kau sanggup melawan aku? Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menakutkan, dan kekuatan jiwanya menekan. Tubuh Li Yunian bergoyang, jiwanya terluka parah. Seolah-olah dia sedang menghadapi Dewa, kekuatan jiwa pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Dalam sekejap, dia berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Tidak mampu menahan satu pukulan pun, para jenius Akademi Istana Valet seperti ini saja. Aku rasa tidak perlu bagimu untuk menukarnya dengan seni absolut. Bahkan jika kamu mengolahnya, kamu tetap akan menjadi sampah. Banyak orang terkejut, satu tatapan saja sudah cukup untuk menekan seorang penerus. Orang ini terlalu menakutkan. Tokoh-tokoh generasi tua menggelengkan kepala. Itu tidak sesederhana pandangan sekilas. Hanya dengan sekali pandang, semua kekuatan pihak lain dapat terlihat. Namun, apapun yang terjadi, kekuatan pihak lain terlalu mengejutkan. Banyak sekali orang yang memandang ke arah Akademi Istana Valet, dan banyak di antara mereka yang mulai goyah. Iya, memangnya kenapa kalau mereka mengolah seni absolut kuno? Di hadapan Lin Suan, tidak ada yang bisa melawannya. Lalu apa gunanya seni absolut kuno? Orang-orang di Akademi Istana Valet menggertakkan gigi mereka. Mereka tidak sabar untuk membunuh anak ini. Kinsianer mengerutkan kening. Bukankah dia sudah memberitahunya untuk tidak menentang Akademi Istana Valet? Kenapa dia masih di sini? Di langit, di pavilion, Sen Jingkyu menatap sosok di bawah sambil tersenyum. Saudara Lin Suan, kamu benar-benar datang. Suara dalam benaknya bergema. Bocah ini benar-benar telah mencapai tahap yang mengerikan. Sungguh mengejutkan. Itu karena Saudara Lin Suan adalah yang terkuat. Sen Jingkyu sangat gembira. Jiwa itu tertawa. Kiwer, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kamu telah menyinggung Akademi Istana Valet. Aku khawatir kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Saudara Lin Suan. Sosok Sen Jingkyu melintas dan dia bergegas keluar. Pada saat yang sama, mata Yao Guang dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Dia menatap Lin Suan dan berkata, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Sekarang setelah dia mempelajari seni bela diri terlarang, kekuatannya meningkat pesat. Dia sudah lama ingin menguji keterampilannya, dan kekuatan pihak lain adalah salah satu tujuannya. Jika dia melahap pihak lain, kekuatannya akan menjadi lebih dahsyat lagi, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan yang menggemparkan dunia. Apakah orang ini akan bertarung? Banyak orang menatap Yao Guang, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Orang ini telah membunuh empat klon Yao Guang, dan dapat dikatakan sebagai yang terkuat di antara para penerusnya. Kau ingin bertarung denganku? Lin Suan menatap Yao Guang, dan niat pedang tajam meledak dari matanya. Di sisi lain, tubuh Yao Guang juga dipenuhi aura yang mengerikan. Sepertinya pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saudara Lin Suan. Lin Suan tertegun. Dia berbalik dan tertegun di saat berikutnya. Itu adalah Qiyu, R. Sosoknya melintas dan dia bergegas menemuinya. Lin Suan sangat senang. Dia tidak menyangka akan bertemu Sen Jing Kiu di sini. Sebelumnya, dia telah mencari berita tentang Sen Jing Kiu dan Murong King Cheng di enam gua surga, namun tidak ada berita. Ini membuatnya khawatir, tetapi sekarang dia tahu bahwa Sen Jing Kiu aman. Qiyu, R. mengapa kamu ada di sini? Kemana kamu pergi setelah aku datang ke sini? Lin Suan punya banyak hal untuk dikatakan. Sekarang bukan saatnya bagi kalian berdua untuk mengenang masa lalu. Yao Guang berteriak dingin dan menghantamkan telapak tangannya ke arahnya. Pohon telapak pembelah langit yang besar dan sunyi. Telapak tangan pembelah langit yang sangat besar dan menakutkan menyerang Lin Suan. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga banyak ahli generasi tua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Dia berbalik dan hendak menyerang. Pada saat ini, Sen Jing Kiu berteriak dingin. Kamu berani menyerang saudara Lin Suan. Kau sedang mencari kematian. Dia menunjuk jarinya, dan jari emas turun dari langit. Seolah-olah dewa telah turun, menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan telapak tangan pembelah surga yang maha hancur. Banyak orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Gadis misterius ini begitu kuat hingga dia dapat menangkis serangan seorang kultifator alam cahaya. Ekspresi Yao Guang juga menjadi gelap. Dia tidak menyangka kekuatan Sen Jing Kiu akan melebihi ekspektasinya. Dia bisa merasakan bahaya yang mematikan darinya. 4713 Meski dia masih belum tahu apa bahaya yang mematikan ini, dia tidak akan mengambil risiko terhadap sesuatu yang membuat rambutnya berdiri tegak. Dia tertawa dingin. Bocah, kau beruntung sekali. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Banyak orang yang terkejut. Apakah ini sudah berakhir? Bahkan seorang kultifator alam getaran cahaya tidak berani bergerak. Mungkinkah tak seorang pun di kerajaan Istana Ungu mampu menandingimu? Bahkan orang-orang di sisi Lin Suan tidak bisa mengalahkan mereka. Ekspresi Elder Wu Tong dingin. Dia melirik kultifator Light Sucking Realm. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kekuatan bocah itu melampaui segalanya. Sepertinya penerus di depannya bukan tandingannya. Kalau begitu, biarkan yang lain keluar. Ketika para tetua di sekitarnya mendengar ini, mereka terkejut. Apakah mereka akan menggunakan orang-orang itu? Mereka mengangguk. Ya, kami tahu. Beberapa tetua bergerak cepat. Lin Suan juga terkejut. Kekuatan Shen Jingyu tidak lebih lemah darinya. Tampaknya dia telah mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang lain semua menebak siapa peri misterius ini. Siapa sebenarnya dia? Pada saat itu, angin mulai bertiup. Aura mengerikan terbang ke arah Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengecil. Bahkan ekspresi Shen Jingyu pun berubah. Kakak Lin Suan, berhati-hatilah. Dia menggunakan jari dewa surgawi lagi. Lin Suan juga mendengus dingin. Dia menunjuk jarinya, dan hantu gajah naga meraung. Ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh. Sebuah retakan muncul di kehampaan di depan mereka, lalu menghilang. Sosok Lin Suan dan Shen Jingyu berkedip-kedip, lalu mereka meninggalkan tempat itu. Pada saat berikutnya, mereka muncul di tempat lain. Ekspresi mereka sangat dingin. Seorang ahli. Kekuatan orang ini sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mengapa dia terasa seperti lebih kuat dari seorang kultifator Light Saking Realm? Apakah kerajaan Istana Ungu telah mengirim seorang tetua untuk bergerak? Para penerus alam Istana Ungu juga terkejut. Mata para kultifator alam cahaya bergetar bersinar dengan cahaya dingin. Apakah mereka akan mengirim orang-orang itu? Baiklah, tidaklah nyaman baginya untuk mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, dia mengembangkan seni bela diri terlarang, dan itu terlalu mengerikan. Begitu dia menggunakannya, semua orang di dunia mungkin akan memburunya. Namun, begitu dia memasuki alam sage agung, dia tidak perlu khawatir lagi untuk bersembunyi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Untuk saat ini, dia sebaiknya menonton saja pertarungannya. Siapa itu? Lin Suan berteriak dingin. Sekalipun sekarang kamu adalah si jenius teratas, tampaknya kamu biasa saja. Para jenius di kota kuno Grand Clarity sudah jatuh sampai titik seperti itu. Suara tenang terdengar di antara langit dan bumi. Banyak orang terkejut. Siapakah orang ini? Sungguh nada yang arogan. Kalimat ini tidak hanya merendahkan Lin Suan, tetapi juga mengejek semua orang jenius. Seperti yang diharapkan, para jenius lainnya mendengus dingin. Lin Suan mengerutkan kening. Siapa kamu? Siapakah saya? Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk membuatku muncul. Suara arogan itu terdengar lagi. Lin Suan tertawa dingin. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Senjing Kiyu, Kiyu, R, pergi dan saksikan pertempurannya. Kakak Lin Suan, berhati-hatilah. Senjing Kiyu menganggup patuh. Kemudian, dia kembali ke pavilion tempat dia sebelumnya. Lin Suan menggunakan mata dewa rahasia surgawinya dan melihat sekeliling. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu jika kau tidak keluar. Tiba-tiba, cahaya yang mengerikan keluar dari matanya, menghancurkan sebagian kehampaan. Sosok itu berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Pada saat yang sama, terdengar suara terkejut. Kau bisa menemukanku dengan cepat. Anda seharusnya mengembangkan teknik mata yang unggul, bukan? Kamu punya kekuatan. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Seorang pria berbaju zirah biru muncul di antara langit dan bumi. Di sekelilingnya, badai melonjak dan berubah menjadi sembilan naga angin. Seolah-olah dewa angin telah datang. Energi angin yang mengerikan. Banyak orang terkejut. Orang-orang dari klan angin bahkan lebih terkejut. Mengapa mereka merasakan aura yang familiar dari pihak lain? Namun, wajah orang itu terlalu asing. Dia bukan dari klan angin. Kamu dari Purple Mansion? Lin Xuan bertanya dengan dingin. Benar sekali. Ku dengar keberani menantang Purple Mansion. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Tria berbaju besi itu mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Badai yang tak berujung berkumpul di tangannya, membentuk bilah biru panjang. Bilah itu menebas dari langit. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dan menghilang tertiup angin. Niat membunuh yang dingin dan menggigit meletus. Mengerikan sekali. Semua orang terkejut. Orang ini terlalu kuat. Apakah Istana Ungu memiliki seorang jenius setinggi itu? Namun, orang-orang dari klan angin terkejut. Banyak dari mereka berseru. Teknik pedang lincah. Ini tidak mungkin. Ini adalah teknik pamungkas klan angin mereka. Meskipun mereka telah menukarnya dengan Purple Mansion. Bagaimana seseorang bisa mengembangkannya ke tingkat demikian dalam waktu yang sesingkat itu? Bakat macam apa ini? Orang harus tahu bahwa mereka juga membudidayakan pohon telapak tangan pembelah langit yang besar dan sunyi. Di antara generasi muda, Win Phoenix baru saja memahaminya. Benar-benar mustahil untuk mencapai tingkat penguasaan setinggi itu. Namun, pihak lain telah mengembangkan teknik pedang klan angin ke tingkat yang begitu tinggi. Itu sungguh mengejutkan. Para ahli lainnya juga melihatnya. Orang-orang dari klan langit suci mengerutkan kening. Bukankah ini teknik pamungkas klan angin? Apakah orang ini dari klan angin? Orang-orang dari klan cahaya juga menoleh untuk melihat. Namun, Phoenix angin menggelengkan kepalanya. Dia bukan dari klan angin. Lin Suan juga mengira bahwa itu adalah seorang ahli dari klan angin. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Phoenix angin, dia mengerti. Tampaknya Purple Mansion telah memperoleh teknik terhebat dari klan angin. Memang, Purple Mansion tidak sesederhana kelihatannya. Itu layak menjadi eksistensi yang melampaui klan leluhur. Si jenius di hadapannya jauh lebih kuat dibanding penerus lainnya. Dia bahkan telah melampaui para jenius muda teratas. Lagi pula, penerus Purple Mansion sudah berada di puncak. Namun, orang ini telah melampaui mereka jauh. Anda juga memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Lin Suan berteriak dengan marah dan juga menggunakan Great Desolation Heaven Splitting Hand. Sebuah retakan besar muncul di tangannya. Bahkan ada kilatan cahaya keemasan. Retakan itu seperti seekor naga besar, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menutupi seluruh langit. Kekosongan di depannya hancur. Bahkan seorang Raja Sage Puncak akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Namun, pria berbaju besi itu menghindarinya dengan mudah. Seperti roh yang tertiup angin, dia langsung muncul di lokasi lain. Menarik, untuk dapat mematahkan teknik pedangku, tampaknya kau lebih kuat dari yang kukira. Namun Anda dapat mencoba teknik terbaik saya yang lain. Sambil berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membantingnya ke depan. Kekuatan angin yang bahkan lebih mengerikan memenuhi udara. Ketika orang-orang klan angin melihat ini, mata mereka hampir jatuh. Segel Dewa Angin. Ini adalah teknik pamungkas klan angin. Bagaimana pihak lain mengetahuinya? Dalam transaksi sebelumnya, mereka hanya memberikan teknik pedang agile, namun tidak memberikan segel Dewa Angin. Hal ini membuat mereka punya firasat buruk. Mungkinkah Purple Mansion sudah memiliki teknik pamungkas klan angin? 4.714 Yang lain juga berseru karena mereka juga menyadari bahwa pihak lain menggunakan teknik pamungkas klan angin. Bahkan wajah Lin Suan menjadi gelap. Apakah orang ini benar-benar bukan dari klan angin? Dia mendengus dingin dan melepaskan segel penguasa manusia lagi. Kedua telapak tangan mereka membentuk segel Dewa dan terus menyerang. Langit runtuh dan bumi retak. Setelah bertukar tiga serangan telapak tangan, mereka berdua mundur. Su Cheng berdiri di sana, auranya semakin kuat dan kuat. Cahaya pedang yang tak berujung keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, badai yang mengerikan menyapu pria berbaju hijau itu seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Angin. Ekspresinya sangat serius. Dia benar-benar bisa memblokir segel Dewa Angin. Tapi aku tidak tahu apakah kau dapat menangkis 4 serangan Dewa Angin. Setelah berkata demikian, dia melancarkan 4 pukulan telapak tangan berturut-turut. Kali ini, mereka membawa niat membunuh yang tak berujung dan menyapu antara langit dan bumi. Hanya ada satu target, dan itu adalah kepala Lin Suan. Tampaknya dia akan membunuhnya. Lin Suan mendengus dingin. Dia menyilangkan lengannya dan mengeluarkan segel pelukan gunung, menekan langit dan bumi. Pada saat yang sama, segel manusia penguasa juga terus dikirimkan. Dia bahkan membuat diagram Taiji yang berputar antara langit dan bumi. Dia bisa merasakan bahwa serangan ini sungguh terlalu kuat. Kekuatan di antara kedua belah pihak meletus lagi. Gunung Iblis Primordial hancur, dan segel penguasa manusia menangkis serangan telapak tangan itu. Pada akhirnya, diagram Taiji berputar dan memblokir semua kekuatan. Ekspresi Lin Suan menjadi serius. Orang ini memang sangat kuat dan layak menerima serangan penuhnya. Di sisi lain, orang-orang klan angin meraung. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda mengetahui empat serangan Dewa Angin? Bahkan Fenghuang pun tercengang. Sebagai jenius nomor satu di klan, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari empat jurus Dewa Angin. Karena dalam rencana klan, dia baru bisa mempelajarinya setelah tiga tahun. Namun kini, ada seseorang yang mengetahui empat serangan Dewa Angin. Apa yang sedang terjadi? Siapakah sebenarnya Anda? Beberapa tetua klan angin bergegas dan memblokir ruang antara langit dan bumi. Mereka menata pria berbaju besi itu. Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya hal-hal itu berada di luar harapan mereka. Hal bodoh? Klan angin telah jatuh di tanganmu. Pria berbaju besi itu berteriak dingin. Para tetua klan angin menjadi gila. Siapakah kamu sebenarnya? Apakah kamu dari klan angin kami? Pesona angin. Ketiga tetua bergandengan tangan dan melepaskan segel yang mengerikan untuk menekan pria berbaju besi itu. Mereka ingin mengetahui akar permasalahannya. Hanya kalian saja. Kecepatan segel tangan itu terlalu lambat. Kecepatan pria berbaju besi itu sangat cepat. Dia bergegas keluar dari penghalang dalam sekejap. Lalu, dia mengambil foto mereka masing-masing. Empat telapak tangan besar mengirim mereka bertiga melayang. Ketiga tetua itu berdarah dari sudut mulut mereka. Mereka sangat terkejut satu sama lain. Keakrabannya dengan warisan klan angin tampaknya melampaui mereka. Apa? Apakah tak ada seorang pun di klan angin yang mengingatku? Pria berbaju besi itu berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, tampak terisolasi dari dunia. Semua orang dari klan angin tercengang. Siapakah orang ini? Pada saat ini, fosil hidup dari Winrache berteriak kaget. Itu kamu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan yang lebih tua? Benar sekali, leluhur agung. Banyak orang memandang lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keterkejutan. Dia menatap pria berbaju hijau di depannya dan berjalan mendekat. Dia bertanya dengan penuh semangat. Kaka ketiga, apakah itu kamu? Apa? Semua orang tercengang. Lin Xuan juga tercengang. Kaka ketiga, orang ini bukan dari generasi muda. Dia adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang klan angin bahkan lebih terkejut. Mungkinkah ini salah satu leluhur mereka? Tampaknya masih ada yang mengingatnya. Pria berbaju besi itu menoleh dan berkata, Saudara kelima, kamu benar-benar tua. Saudara ketiga, apakah itu benar-benar kamu? Fosil hidup itu begitu gembira hingga ia hampir menangis. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Yang lain juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar fosil hidup? Namun, seharusnya tidak demikian. Dengan kekuatan tempurnya, dia adalah ahli yang tak tertandingi di generasi muda. Tetapi jika dia hanya fosil hidup, kekuatannya terlalu lemah. Bagaimanapun, fosil hidup dari klan angin ini sudah merupakan seorang santo agung. Orang-orang dari klan angin juga bertanya, siapa sebenarnya leluhur agung? Fosil hidup itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Dia adalah saudara ketigaku, Feng Shaoxing. Feng Shaoxing, seorang jenius muda. Murid-murid para tetua mengecil saat mereka berteriak ketakutan. Ini tidak mungkin. Bukankah Feng Shaoxing sudah meninggal saat itu? Orang-orang dari keluarga remote antiquity lainnya juga terkejut. Mereka menatap pemuda itu dengan bingung. Seorang tetua klan cahaya berkata, Feng Shaoxing adalah jenius nomor satu klan angin 5.000 tahun yang lalu. Kekuatannya tak tertandingi. Dia bahkan lebih mengerikan daripada Win Phoenix saat ini. Semua orang mengira bahwa prestasinya di masa depan tidak akan ada bandingannya, dan dia bahkan mempunyai kesempatan untuk menerobos ke alam di atas alam suci agung. Namun, saat ia berada di puncak kejayaannya, ia tiba-tiba menghilang. Ada yang mengatakan dia telah meninggal dan dibunuh oleh para pembesar klan lain. Saat itu, klan angin menjadi gila dan mengirim banyak sekali kekuatan untuk mencarinya. Mereka bahkan terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan dengan keluarga-keluarga remote antiquity lainnya. Namun pada akhirnya, masalah itu dibiarkan tak terselesaikan. Tidak ada yang melihat Feng Shaoxing lagi. Mereka semua mengira dia sudah mati. Tetapi mereka tidak menyangka dia akan keluar sekarang, dan dia terlihat sangat mudah. Semua orang terkesiap saat mendengar ini. Apakah dia seseorang dari 5.000 tahun yang lalu? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Xuan juga terkejut. Dia pernah bertemu orang-orang dari 5.000 tahun yang lalu, seperti Xiaomu. Itu juga seseorang dari 5.000 tahun yang lalu. Tetapi Feng Shaoxing di depannya ini benar-benar berbeda. Meskipun Xiaomu kuat, vitalitasnya tidak lagi sekuat dulu. Bagaimanapun, ia telah menderita siksaan tak berujung selama 5.000 tahun terakhir. Sungguh sangat menantang surga untuk bisa hidup. Namun, Lin Xuan dapat merasakan bahwa vitalitas Feng Shaoxing sangat kuat. Itu seperti tungku surga dan bumi, bahkan lebih kuat dari Yao Guang, Yuefe Yan, dan yang lainnya. Dia benar-benar seorang jenius muda. Mungkinkah dia telah mendapatkan kembali masa mudanya? Yang lain pun turut menoleh, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bahkan para orang suci agung pun terkesiap. Jika Feng Shaoxing benar-benar memiliki rahasia untuk mendapatkan kembali masa mudanya, maka apapun yang terjadi, mereka harus mencari tahu. Para tetua klan angin juga merasa gugup. Orang suci agung klan angin berkata langsung, kakak ketiga, kembalilah. Klan akan melindungi klanmu dan menggunakan semua sumber daya untuk membantumu berkultivasi. Namun, Feng Shaoxing berkata, tidak perlu. Aku sekarang berada di rumah ungu dan aku baik-baik saja. Apa? Rumah ungu? Feng Shaoxing telah bergabung dengan Purple Mansion. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka sangat terkejut. Mengapa dia bergabung dengan Purple Mansion? Yang lebih penting, mengapa dia begitu muda sekarang? Alis Lin Suan berkerut erat saat ia menyaksikan adegan ini. Ada seseorang dari 5.000 tahun yang lalu di Purple Mansion. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Dia selalu merasa bahwa Purple Mansion terlalu dalam. Di sisi lain, Sen Jingkyu juga bertanya dengan suara rendah. Apakah dia benar-benar bisa kembali muda? 4715. Suara misterius dalam benaknya bergema. Tidak, dia seharusnya tidak mendapatkan kembali masa mudanya. Jika aku tidak salah, dia telah tidur di Purple Mansion selama 5.000 tahun terakhir. Dia seharusnya disegel oleh kristal-kristal suci. Sen Jingkyu terkejut. Apa yang akan dia lakukan setelah disegel dan tertidur selama 5.000 tahun? Dia benar-benar terkejut. Apa yang bisa didapatkan orang ini setelah 5.000 tahun? Teman-temannya dari generasi yang sama semuanya telah meninggal. Apa gunanya dia hidup sendirian di dunia ini? Bahkan mereka yang masih hidup, seperti adiknya, telah menjadi seorang sage agung dan berdiri di puncak. Mengapa dia mengejar mereka sekarang? Sen Jingkyu benar-benar tidak mengerti. Namun, jiwa misterius itu mendesah. Sepertinya legenda itu benar. Legenda apa? Sen Jingkyu penasaran. Puluhan ribu tahun yang lalu, pernah ada seorang sage agung puncak yang menggunakan teknik ramalan surga reinkarnasi untuk melihat apakah ada takdir abadi. Kekuatan orang itu sangat mengerikan dan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Dia benar-benar mengaktifkan ramalan surga reinkarnasi dan melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Di eranya, ia melihat bahwa tampaknya ada peluang untuk menjadi abadi setelah puluhan ribu tahun. Dia hanya melihatnya sebentar, lalu dia mati dan berubah menjadi tumpukan tulang. Namun kata-kata terakhirnya masih tertinggal dan tersebar. Begitu hebatnya sampai-sampai orang-orang pada waktu itu terkejut. Namun, beberapa orang menghela nafas. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup selama itu setelah puluhan ribu tahun. Lagipula, orang-orang tidak mempercayainya. Meskipun demikian, sejumlah kecil orang masih mengambil tindakan. Mereka mengumpulkan kristal-kristal suci yang tak terhitung banyaknya, menyegel diri mereka, dan tertidur lelap. Mereka menunggu kesempatan untuk menjadi abadi. Sen Jingkyu juga menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar itu. Apakah kamu mengatakan bahwa kesempatan untuk menjadi abadi ada di era kita? Kemungkinan besar memang demikian. Hal ini juga menjelaskan mengapa ia harus tidur selama lima ribu tahun. Karena dengan kekuatannya, jika dia tidak tidur saat itu, dia akan menjadi seorang sage agung sekarang. Namun, dia tidak dapat hidup lama. Paling lama dia akan mati setelah seribu atau dua ribu tahun. Akan tetapi, jika ia berada pada kondisi puncaknya sekarang, ia dapat hidup selama lima hingga enam ribu tahun, atau bahkan tujuh hingga delapan ribu tahun. Itu cukup untuk bertahan sampai tiba kesempatan untuk menjadi abadi. Pada saat yang sama, jiwa itu berkata, jika hal ini benar, maka pasti ada lebih dari satu purple mansion. Ada juga beberapa orang dari puluhan ribu tahun lalu yang sedang tidur. Hanya saja mereka tidak tahu apakah orang-orang ini ada di purple mansion. Dilihat dari penampilannya, ini benar-benar era pertikaian hebat. Sen Jingkyu menarik napas dalam-dalam. Itu terlalu mengejutkan. Ini adalah zaman kemasan. Mereka tidak hanya harus bersaing dengan rekan-rekan mereka, tetapi mereka juga harus bersaing dengan orang-orang dari ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Orang lain juga menebak. Bahkan orang-orang dari klan angin pun berkata, Leluhur tua, manfaat apa yang diberikan purple mansion kepadamu? Mengapa Anda ingin bergabung dengan purple mansion? Mungkinkah pemimpin klan Feng kami tidak dapat memberi Anda apa yang Anda inginkan? Bahkan sang bijak agung bertanya, Saudara ketiga, apakah kamu dikendalikan oleh mereka? Setelah mereka selesai berbicara, mereka semua menatap Zifu, dan cahaya dingin yang menusuk muncul di mata mereka. Purple mansion mu berani menyerang klan angin kami. Kau mau mati? Mereka memutuskan untuk merebut kembali Feng Shaoxing. Mereka tidak bisa membiarkannya tinggal di rumah Z. Jika Feng Shaoxing benar-benar dikendalikan, maka semua rahasia klan angin pasti sudah didapatkan oleh Z.Mansion. Mereka tidak mengizinkannya. Apa? Apakah kamu ingin bertarung? Tetua Hutong mencibir. Dia sama sekali tidak takut. Saudara ketiga, maaf atas pelanggaran yang telah saya lakukan. Sang bijak agung mengulurkan tangannya untuk meraih Feng Shaoxing. Akan tetapi, para resi agung dari istana Z juga menyerang dan menghentikan sang resi agung. Sang bijak agung dari klan angin berteriak dengan marah, cepat bawa kakak ketiga kembali. Orang lain segera menyerang. Feng Shaoxing berteriak dingin, kau sama sekali bukan tandinganku. Dia berteriak dengan marah dan menyerang dengan empat serangan dewa angin. Feng huang mundur. Ia merasakan darah dan kinya bergejolak. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu klan angin 5.000 tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia hanyalah seorang Saint King, dan hanya satu orang. Para ahli klan angin menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Berdengung. Pada saat itu, cahaya aurora melintas. Tubuh Feng Shaoxing menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Feng huang dan yang lainnya berteriak kaget. Apakah dia menghilang? Para tetua klan angin juga terkejut. Kecepatannya terlalu cepat. Sepertinya itu bukan kekuatan angin. Pupil mata Lin Suan mengecil. Ini adalah kekuatan cahaya. Dia benar-benar terkejut. Apakah orang-orang klan cahaya menyerang untuk menculik orang ini? Namun, yang mengejutkannya adalah orang-orang dari klan cahaya juga berteriak kaget. Ini adalah kemampuan ilahi klan cahaya. Siapa yang melakukannya? Semua orang tercengang. Anggota klan cahaya juga bingung. Mereka tidak mendapat perintah. Bagaimana mereka bisa menyerang? Orang-orang klan angin tidak berani mempercayai mereka. Mereka menatap orang-orang klan cahaya dan menggertakkan gigi mereka. Kau ingin merebut kejeniusan klan angin? Apakah kau ingin memulai perang antara dua klan di zaman kuno terpencil? Tetua klan cahaya berkata dengan dingin. Omong kosong. Mengapa kita harus menyerang orang-orang klan angin? Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang menyerang. Banyak orang terkejut. Tiba-tiba, mereka melihat tubuh Feng Shaoxing muncul. Di sampingnya, ada sosok yang bersinar terang. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Apakah dia yang melakukannya? Ini jelas merupakan teknik klan cahaya. Orang-orang klan angin menggertakkan gigi mereka. Orang-orang dari klan cahaya juga tercengang. Mereka menatap sosok itu dan berkata, Siapa kamu? Setelah itu, mereka segera menyerang. Sialan, mungkinkah orang-orang dari Zee Mansion juga mencuri warisan klan cahaya? Berengsek. Para ahli klan cahaya menyerang dengan cepat. Namun, sosok itu sangat cepat dan menghindari serangan mereka. Saat Light melihat ini, dia berteriak. Melepaskan tubuh kunonya yang sunyi, dia melesat maju dengan kuat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari beberapa tetua lainnya. Eh. Sosok itu terkejut saat menyadari ada yang berhasil menyusulnya. Ia pun langsung menebas dengan pedangnya. Pedang cahaya bersinar terang. Light meraung dan menebas dengan pedang cahayanya. Kedua pedang itu beradu di langit. Cahaya kemudian terdorong mundur. Sosok di depannya juga berhenti. Katanya dengan heran. Tubuh kuno. Tampaknya ada jenius top lain dari klan cahaya yang telah muncul. Tubuh kuno sangat langka. Banyak klan di zaman kuno terpencil hanya memiliki segelintir orang yang memiliki tubuh kuno. Sejauh ini, hanya Light dan Yewudao yang diketahui. Benar sekali. Aku memiliki tubuh cahaya. Karena kau tahu, kau harus patuh mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. 36 pedang cahaya muncul di samping Light, melepaskan aura yang menakutkan. Mengerikan sekali. Ini adalah teknik rahasia klan cahaya. Banyak sekali orang yang terkejut karena Light begitu menakutkan. Sosok di depan juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari tubuh kuno. Dia mampu memadatkan pedang cahaya di usia yang begitu muda. Dan jumlah mereka ada 36. Tapi lalu kenapa? Biarkan aku perlihatkan pedang cahayaku. 4716. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di sampingnya, dan bayangan pedang dengan cepat mekar. Total ada 49 pedang, yang bahkan lebih banyak dari jumlah sinar cahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua klan cahaya tercengang. Siapakah orang ini? Siapa kamu? Pedang cahaya meraung. Cahaya pada sosok di depannya menghilang, dan wajah tampan muncul. Pedang cahaya terasa asing. Namun, seorang tetua tertinggi di belakangnya berseru. Kakek ke enam, itu kamu. Banyak orang tercengang. Orang-orang dari klan cahaya juga pusing. Tetua tertinggi ini adalah orang suci tertinggi yang telah hidup selama 5 hingga 6 ribu tahun. Namun, dia memanggil seorang pemuda dengan sebutan, Kakek. Semua orang tidak dapat mempercayainya. Yang lainnya terkejut. Mereka pernah melihat seorang jenius dari klan angin sebelumnya, dan sekarang mereka melihat pemandangan yang sama. Meskipun mereka terkejut, itu hanya sesaat. Mereka mengerti. Mungkinkah orang ini juga seorang jenius dari beberapa ribu tahun yang lalu? Penatua tertinggi, siapakah orang ini? Mengapa kamu begitu menghormatinya? Orang-orang klan cahaya bertanya. Dia adalah jenius nomor satu dari klan cahaya yang telah menghilang 6 ribu tahun yang lalu. Namanya adalah Guangxi Sui, dan dia memiliki tubuh leluhur. Apa? Itu dia. Orang-orang dari klan cahaya terkejut. Mereka tidak asing dengan nama ini, karena orang ini cukup menonjol dalam silsilah klan mereka. Dia juga memiliki body of the anciens. 6 ribu tahun yang lalu, dia telah mendominasi dunia. Kekuatannya tak tertandingi. Namun, pihak lainnya juga telah menghilang tanpa jejak di puncak kekuasaan mereka. Bahkan semua orang menduga bahwa dia telah meninggal dan tidak pernah muncul lagi. Hal ini membuat klan cahaya merasa kasihan. Mereka tahu betapa mengerikannya tubuh leluhur yang sudah dewasa. Oleh karena itu, mereka bersedih atas kematiannya selama ratusan tahun. Akan tetapi, mereka tidak menyangka dia tampak hidup hari ini, dan di usia yang begitu muda. Setelah mendengar berita ini, orang-orang di sekitar mulai berdiskusi dengan bersemangat. Mungkinkah orang ini juga ada di Xi Mansion? Lin Xuan mengerutkan kening. Apa yang terjadi di rumah Xi? Shen Jingkyu dan yang lainnya tersentak. Apakah ini orang lain yang telah tertidur selama 6 ribu tahun? Mungkinkah legenda itu benar? Klan leluhur lainnya juga terkejut. Salah satu anggota klan Seng Tian berkata, 8 ribu tahun yang lalu, jenius nomor satu kita juga menghilang. Mungkinkah dia masih hidup? Kerumunan menjadi gempar ketika mendengar ini. Orang-orang dari klan surga suci sangat gugup. Jenius nomor satu dari 8 ribu tahun yang lalu, Zen Suci, sangat kuat. Dia juga memiliki tubuh sunyi kuno. Dia bertanya-tanya apakah itu akan muncul. Sudah 8 ribu tahun berlalu, dan masih ada orang yang mengingatku. Akan tetapi, tak ada seorang pun yang memiliki tubuh sunyi kuno di klan surga suci. Sebuah suara terdengar. Segera setelah itu, banyak sekali prasasti surgawi muncul di langit. Kemudian, mereka berubah menjadi seorang pria yang berjalan di udara seperti dewa iblis yang agung. Diagram Langit Bijak Prasasti Surga Bijak Para anggota klan surga suci mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti itu mampu membentuk prasasti surga suci? Mungkinkah dia benar-benar jenius? Benar sekali, itu saya. Pemuda ini tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Semua orang gempar. Tiga orang jenius dari beberapa ribu tahun lalu telah hidup kembali dan muncul di depan mata semua orang. Ia mengalahkan kejayaan para jenius papan atas. Banyak orang yang memperhatikannya dengan penuh perhatian. Orang-orang dari tiga keluarga pur bakal jauh berjalan keluar dan berkata dengan keras, Pemerintah si, beraninya kamu mengendalikan kejeniusan nomor satu kami. Hari ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Ya, benar. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Orang-orang dari klan surga suci bersorak. Orang-orang dari klan cahaya dan klan angin tanpa kedinginan. Kami bergabung dengan pemerintah si dengan sukarela, kata ketiga jenius dari beberapa ribu tahun lalu dengan dingin. Mereka bersikap cukup dingin terhadap anggota klannya sendiri. Bagaimana mungkin? Orang-orang dari keluarga pur bakal terpencil tidak mempercayainya. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di langit. Apakah kamu benar-benar bersedia? Saya pikir Anda mempunyai kesulitan Anda sendiri. Lagi pula, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemerintah si tidak mengambil tindakan apapun dalam beberapa ribu tahun terakhir? Saya khawatir pemerintah si telah memperoleh warisan keluarga Anda. Orang-orang dari tiga keluarga remote antiquity menyipitkan mata mereka. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Orang-orang di pemerintah si menjadi muram. Siapa yang berani bermain trik dan menantang hakim pemerintah si? Suara dingin bergema, menggema di langit. Namun, suaranya tidak jelas. Kenapa? Kamu marah. Sepertinya saya benar. Tiga keluarga pur bakal terpencil, jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, kapan Anda akan melakukannya? Orang-orang pemerintahan si bersorak dan melihat sekeliling. Lin Suan segera mundur karena dia tahu suara itu milik Hei San. Hei San tampaknya akan bertindak. Dia harus bersiap. Orang-orang dari tiga klan besar melangkah maju bersama. Bahkan para orang suci agung melepaskan aura mereka yang menakutkan. Pemerintah si, meskipun Anda memiliki fondasi yang kuat, ketiga keluarga tersebut tidak bisa dianggap enteng. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Orang-orang dari tiga keluarga itu melangkah maju. Tampaknya mereka akan mengambil tindakan. Pada saat yang sama, suara misterius itu berkata, jangan khawatir, pemerintah si akan memberimu penjelasan. Nanti, kau akan tahu bahwa ada lebih banyak rahasia di pemerintah si. Karena pihak lain sudah mulai mengambil tindakan. Orang-orang di pemerintah si terkejut ketika mendengar ini. Apa maksudmu? Beranikah kamu mengambil tindakan terhadap pemerintah si? Tidak ada jawaban. Penatua Hutong juga mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, bel di tangannya berbunyi, dan terdengar suara mendesak. Seseorang sedang menyerang pemerintahan si. Apa? Seseorang sungguh-sungguh mengambil tindakan. Tetua Hutong berteriak dengan marah, cepat pergi. Mereka bergegas ke langit bersama orang-orang mereka. Ketiga jenius dari beberapa ribu tahun lalu juga ingin pergi. Kemana mereka bisa pergi? Para bijak agung dari tiga klan besar akhirnya melancarkan gerakan, menghancurkan langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang. Ketiga jenius ini harus kembali ke keluarga mereka. Kamu sedang mencari kematian. Orang-orang pemerintah si berteriak dengan marah dan menyerang. Pertarungan antara para orang suci agung pecah dalam sekejap. Yang lainnya segera mundur. Lin Suan dan yang lainnya terbang ke langit dan berkata, ayo pergi ke pemerintah si. Mereka berubah menjadi aliran cahaya tak berujung dan terbang. Yang lain juga berseru. Ada yang bilang kalau pemerintah si sepertinya diserang. Ayo kita lihat. Siapa yang berani begitu? Satu demi satu sosok terbang menuju Hakim Prefektur. Sialan. Cepat mundur. Tetua Hutong berteriak dengan marah. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan merobek sembilan langit. Telapak tangannya yang berwarna giyok putih seperti telapak tangan dewa. Huh. Sang Santo Agung dari klan angin mendengus dan menyerang dengan segel angin ilahi. Segel ini jauh lebih kuat daripada segel yang pernah digunakan Feng Shao Xing sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan seorang Santo Agung. Antara langit dan bumi, kekosongan hancur dan segalanya tersapu bersih. Sang Santo Agung dari klan Cahaya menggunakan pedang Cahaya Agung. 108 bayangan pedang menyapu sembilan langit. Orang-orang dari klan Surga Suci berteriak dengan marah. Peta langit muncul dan menekan segalanya. Elder Hutong bahkan lebih menakutkan. Dia menggunakan tiga teknik kuno untuk melawan tiga orang Suci Agung. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama ketiga orang jenius itu. Kemana mereka bisa pergi? Orang-orang dari tiga keluarga remote antiquity juga mengejar mereka. Dalam sekejap, target semua orang adalah pemerintah C. 4.717. Pada saat ini, Purple Mansion sedang diserang. Sembilan kuali mengerikan muncul di langit, menekan segalanya. Mereka membentuk sangkar dengan energi penghancur dan bergegas menuju gerbang Purple Mansion. Kehampaan itu hancur, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Tak terhitung banyaknya susunan pertahanan yang muncul di sekitar Purple Mansion, tetapi sembilan kuali itu terlalu menakutkan. Dengan seorang santo agung yang mengendalikan mereka dari bayang-bayang, retakan mulai muncul pada formasi tersebut, dan formasi tersebut mulai hancur. Di Purple Mansion, banyak pavilion dan teras mulai hancur dan berubah menjadi debu. Beberapa di antaranya bahkan langsung meledak menjadi kabut darah. Itu seperti kiamat. Orang-orang di Purple Mansion bersorak kegirangan. Seorang tetua bergegas keluar dan berteriak, Sialan, ada musuh yang kuat. Mereka terkejut. Siapa yang berani menyerang Purple Mansion mereka? Apakah mereka ingin mati? Orang-orang di Purple Mansion segera menyerang balik. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba, mereka juga tercengang. Apakah mereka sudah mulai? Dia benar-benar terkejut. Tampaknya Hei San bukan satu-satunya yang datang. Setidaknya ada beberapa orang suci tertinggi. Mereka bahkan mengeluarkan senjata Supreme Saint yang mengerikan. Itulah sebabnya pemandangan yang mengerikan itu terjadi. Bagaimanapun, susunan pertahanan Purple Mansion sangat mengerikan. Itu bisa saja hancur saat ini, jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Yang lain bahkan lebih terkejut. Keluarga-keluarga dari zaman kuno ini tahu betapa mengerikannya Purple Mansion. Sekarang, seseorang tengah menyerang. Siapa itu? Itu pasti bukan keluarga remote antiquity. Seseorang berkata, Mungkinkah itu pengadilan surgawi? Itu mungkin. Pengadilan surgawi dan Istana Ungu adalah musuh bebuyutan. Sekarang lampu surgawi telah menyala lagi, para ahli pengadilan surgawi mungkin telah kembali. Orang-orang ini menonton dari jauh karena pemandangan di depan mereka terlalu mengerikan. Ketika Tetua Hutong dan yang lainnya tiba, mata mereka merah. Sialan, kali ini musuh berada jauh di luar imajinasi mereka. Tetua Hutong meraung dan menyerbu ke depan, mencoba merobek sembilan kuali itu. Energinya terus meningkat, seolah-olah dewa telah dibangkitkan. Dia mulai mengumpulkan Dao Agung dan meminjam kekuatan langit dan bumi. Bahkan membentuk pohon payung di sampingnya. Pohon itu diselimuti api dan terus melesat maju. Kekuatan Dao Agung mengalir ke sembilan kuali dan menimbulkan badai yang tak berujung. Pada saat yang sama, para ahli di Purple Mansion keluar satu demi satu. Satu demi satu, para sage agung melepaskan jurus pamungkas kuno mereka dan menyapu bersih area tersebut. Akhirnya sembilan kuali itu berhasil diblokir. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tetua Hutong dan yang lainnya kembali ke rumah ungu. Ketika mereka melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur di sekitar mereka, wajah mereka menjadi jelek. Tetua lainnya berkata, Sial, aku heran siapa yang menyerang kita. Tatapan mata tetua Hutong bagaikan kilat yang menembus langit dan berteriak dingin. Siapakah dia? Saya ingin melihat siapa yang berani melawan kita. Tawa dingin bergema di udara. Apakah pemerintah ZI sekuat itu? Bukankah kita yang mendobrak gerbang gunung itu? Kalian pasti dari pengadilan surgawi, kan? Hanya pengadilan surgawi, tidak banyak dari kalian yang masih hidup. Beraninya kalian bersikap begitu kejam di wilayah kami. Kali ini, aku akan menghancurkan kalian semua dari pengadilan surgawi. Pada saat ini, terdengar suara lain. Suaranya keras dan jelas. Kamu salah. Kami di sini bukan untuk menghancurkanmu. Kami di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Sebuah kesepakatan. Orang-orang dari Purple Mansion bingung. Kau ingin menghancurkan segalanya dengan sembilan kuali. Dan bahkan menghancurkan gerbang gunung mereka. Ini merupakan tamparan bagi wajah mereka. Tetua Hutong berkata dengan dingin, Kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Kamu sama sekali tidak tulus. Jika Anda ingin melihat saya, itu mudah. Seorang lelaki tua berpakaian preman berjalan keluar. Sebuah sabit tergantung di tubuhnya, tampak seperti dia baru saja selesai menanam. Namun, saat ini, dia berdiri di udara, melepaskan kekuatan sage agung yang mengerikan. Siapa orang ini? Banyak orang yang bingung. Ketika Lin Xuan melihat pihak lain, pupil matanya mengecil. Itu dia. Orang-orang dari Persatuan Dewa Dao. Xiao Chen mengenali lelaki tua ini. Sebelumnya, ini adalah orang yang membantu mereka di alam astral kedua, bertarung melawan alam fana. Xiao Chen teringat bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang penguasa bijak saat itu. Sekarang, dia sudah menjadi seorang sage agung. Atau apakah pihak lain awalnya seorang sage agung tetapi kultivasinya ditekan karena suatu alasan? Tepat pada saat ini, Black Mountain tiba di samping Xiao Chen di udara dan berbisik, Kamu benar. Mereka memang dari Persatuan Dewa Dao. Selain itu, mereka milik pengadilan surgawi. Apa yang Anda lihat sebelumnya hanyalah kloningan mereka. Tubuh utama mereka masih tertidur. Kali ini saya menggunakan lentera langit untuk memanggil mereka untuk suatu urusan penting. Kekuatan mereka saat ini belum mencapai puncaknya. Namun, dengan orang-orang Persatuan Dewa Dao yang berkumpul bersama, itu sudah cukup. Ini adalah penjelasan yang sangat sederhana, yang membuat Lin Suan bisa mengerti. Meskipun pengadilan surgawi hancur saat itu, tidak semua orang mati. Sebagian dari mereka tetap tinggal untuk memulihkan diri. Tentu saja orang-orang ini tidak lagi berani menggunakan nama pengadilan surgawi. Oleh karena itu, mereka menggunakan nama lain untuk mendirikan Persatuan Dewa Dao. Persatuan Dewa Dao telah merekrut para jenius baru dan juga inkarnasi dari beberapa ahli yang kuat. Orang-orang ini tersebar di seluruh alam semesta, diam-diam melakukan berbagai hal. Tujuan utama mereka adalah memulihkan pengadilan surgawi. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia merasa amat terkejut. Konflik antara pengadilan surgawi dan istana ungu tampaknya mewakili dua vaksi. Lebih jauh lagi, mereka adalah dua vaksi yang sangat mengerikan. Bahkan mungkin jauh melampaui imajinasi Xiao Chen. Lagi pula, ada kesempatan abadi setelah alam rumah ungu. Sebaliknya, pengadilan surgawi memerintahkan Dewa Dao. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan tahu bahwa apa yang dilihatnya sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Xiao Chen berhenti memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan? Nanti, bekerja samalah dengan sembilan kuali kami dan serang. Bebaskan semua orangmu. Kali ini, apakah kita akan menghancurkan Purple Mansion sepenuhnya? Lin Suan bertanya. Black Mountain berkata, tidak, akumulasi Purple Mansion sangat kuat. Selain itu, metode mereka sangat aneh. Mustahil untuk menghancurkan mereka. Bahkan ketika begitu banyak ahli, klan, dan sekte bekerja sama saat itu, mereka hanya berhasil melukai mereka dengan parah. Mereka tidak dapat menghancurkan mereka sama sekali. Apalagi sekarang. Lalu, apa tujuan kali ini? Apakah hanya untuk melampiaskan kemarahan dan menamparkan wajah mereka? Bagaimana mungkin, masalah kita tidak sesederhana itu? Ada sesuatu yang tersegel di bawah Purple Mansion. Kali ini, kita akan membuka segelnya. Kalau benda itu sampai lepas, bahkan seorang ahli alam istana Valet akan pusing mengurusnya. Bahkan mungkin terluka parah lagi dan tertidur lelap lagi. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia terkejut. Segel, apa itu? Black Mountain tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berkata, jika kita ingin pergi ke tanah yang disegel, kita membutuhkan seseorang untuk menarik kekuatan senjata mereka. Sembilan kuali dan orang-orang yang Anda bawa telah siap untuk ini. Lin Suan menunjukkan bahwa dia mengerti. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku nanti. Lin Suan hanya perlu menarik perhatian semua orang. Dia akan menyerahkan sisanya kepada Black Mountain. Karena itu, dia tersenyum dan bersiap untuk memberi perintah kapan saja. Setelah tetua yang memegang sabit itu keluar, orang-orang dari Purple Mansion mengerutkan kening. Siapa kalian? Tetua yang memegang sabit berkata, kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku di sini untuk berdagang. Wutong mendengus, apa yang ingin kau perdagangkan? Tetua yang memegang sabit berkata, saya mendengar Anda menyebarkan berita bahwa Anda bahkan memiliki teknik dan kemampuan pengadilan surgawi. Kali ini, aku di sini untuk menukarkan teknik milik pengadilan surgawi. Semua orang terkejut. Bahkan orang-orang dari Sekte Awan Tenang pun terkejut. Mereka juga ingin menukarkan teknik-teknik pengadilan surgawi. Namun, saat mereka mendengar isi dari transaksi tersebut, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Dengan teknik milik Sekte Awan Tenang, tampaknya mustahil untuk berdagang. Orang-orang dari Purple Mansion mengerutkan kening. Wutong mencibir, kau ingin menukar teknik pengadilan surgawi. Tentu saja, tapi kau harus mengeluarkan setidaknya tiga teknik desolate klan untuk bisa dipertukarkan. Juga, saya harus katakan sebelumnya bahwa teknik pengadilan surgawi yang kita miliki hanyalah sebagian saja. Itu belum lengkap. Apakah Anda ingin berdagang? Banyak orang terkejut. Sebagian dari teknik pengadilan surgawi membutuhkan ketiga teknik klan desolate. Seberapa mengerikankah teknik pengadilan surgawi yang sebenarnya? Apakah tetua pemegang sabit ini benar-benar memiliki ketiga teknik klan desolate? Orang-orang dari Purple Mansion mencibir. Mereka tidak mengira pihak lain bisa mengalahkannya. Tetua yang memegang sabit itu tertawa. Dia berkata dengan keras, Amati dao surgawi, kendalikan dao surgawi, kendalikan dao surgawi. Suaranya yang nyaring bergema di antara langit dan bumi. Banyak orang terkejut. Meskipun mereka tidak mengerti, suara itu tampaknya mengandung misteri dao surgawi. Beberapa orang merasa bahwa dao surgawi mereka akan mendidih. Para ahli dari klan desolate terkejut. Bahkan sek master dari sekte awan tenang menyipitkan matanya. Mungkinkah? Di pihak Purple Mansion, Elder Wu Tong berteriak, Ini adalah kitab suci dao surgawi. Kamu memiliki kitab suci dao surgawi. Kitab suci dao surgawi. Para murid muda tidak mengerti. Namun, para ahli generasi tua dan tetua agung menyipitkan mata mereka. Mereka benar-benar terkejut. Kitab suci dao surgawi diciptakan oleh orang yang tidak dikenal. Kitab ini diwariskan dari era abadi. Kitab ini sangat misterius dan menakutkan. Ada rumor yang mengatakan bahwa kitab suci dao surgawi memungkinkan seseorang untuk mengolah teknik tertinggi. Bahkan dikabarkan bahwa orang yang mengolah kitab suci dao surgawi akan mampu mengendalikan dunia dan menjadi penguasa alam semesta, serta menjadi kaisar tertinggi. Teknik yang tak tertandingi seperti itu telah lama hilang. Bahkan tidak muncul di zaman kuno. Siapa yang mengira bahwa teknik itu akan muncul kembali? Setelah murid-murid muda mendengar ini, mata mereka terbelalak. Bukankah itu berarti jika mereka memperoleh kitab suci dao surgawi, mereka akan dapat berubah menjadi dao surgawi dan mengendalikan alam semesta? Lin Suan juga terkejut. Apakah ini kekuatan pengadilan surgawi? Saya jadi penasaran apakah ada kaisar agung di istana surgawi saat itu. Bagaimana kitab suci dao surgawi dibandingkan dengan kitab suci kekaisaran? Orang-orang dari sekter rumah ungu sangat terkejut. Beberapa orang bijak agung mengerutkan kening saat mereka melihat Penatua Utong. Penatua Utong mengerutkan kening seolah-olah dia sedang membuat keputusan. Pada saat berikutnya, dia menatap ke langit dan bertanya dengan dingin, kamu punya kitab suci dao surgawi. Tentu saja, orang tua dengan sabit itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak sangat tenang. Mustahil, tetua Utong berteriak dengan marah. Beraninya kau berbohong kepada kami. Orang tua yang memegang sabit juga tertawa. Kau bahkan belum melihatnya, dan kau mengatakan bahwa aku berbohong padamu. Mengapa dia begitu percaya diri? Mungkinkah kitab suci dao surgawi ada di istana ungu milikmu? Cahaya dingin keluar dari matanya. Keluarga-keluarga lain di remote antiquity tercengang. Apa, kitab suci dao surgawi ada di istana valet? Apakah ini rahasia kekuatan sekte istana valet? Sialan, dia benar-benar bisa mengendalikan dao surgawi. Seruan terdengar saat mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah sekte istana valet. Bahkan para resi agung dari sekte istana valet merasa bulu kuduk mereka berdiri. Upil mata linsuan mengerut. Apakah ini alasan mengapa dia disegel oleh alam paramita dan harus menghadapi hukuman surgawi? Mungkinkah sekte istana valet dapat mengendalikan dao surgawi, sehingga mereka dapat memutuskan nasibnya. Tetua Wutong berteriak marah. Omong kosong, apakah kamu mencoba menjebak kami? Mereka lebih baik mati daripada mengakui keberadaan kitab suci dao surgawi. Namun, pada saat yang sama, mereka dengan cepat menyampaikan bahwa pihak lain itu pasti palsu. Mereka hanya memiliki sebagian kecil kitab suci dao surgawi. Terlebih lagi, itu adalah bagian bawah. Mungkinkah pihak lain memiliki bagian atas? Tidak, itu jelas mustahil. Tetua Wutong dan tetua Agung lainnya segera berdiskusi. Mereka adalah anggota inti sekte istana valet, jadi mereka tentu tahu. Bahkan para pengikut sekte rumah ungu dan para tetua biasa pun kebingungan. Rahasia inti seperti itu pasti tidak akan bocor. Benarkah begitu? Mengapa mereka begitu gugup? Apakah mereka merasa rahasianya akan terbongkar? Tetua yang memegang sabit itu mencibir. Kalian selalu mengira bahwa kalian memiliki kitab suci dao surgawi. Kalian bahkan mengatakan bahwa kalian memiliki kitab suci dao surgawi. Mereka yang berasal dari keluarga kuno terpencil tercengang. Pada saat ini, pemimpin sekte Pilkaudron keluar dan bertanya apakah dia bisa meminjam kitab suci dao surgawi. Semua orang gempar. Namun, pada saat ini, orang lain keluar. Dia adalah pemimpin klan cahaya. Dia sangat cepat dan terbang melintasi angkasa. Dia berkata dengan dingin, pinjam kitab suci dao surgawi. Kami hanya akan melihatnya dan tidak akan mengambilnya. Meminjam kitab suci dao surgawi, pemimpin klan angin menunggangi angin dan datang. Pemimpin klan Golden Crow datang. Pemimpin klan Holy Heaven juga keluar. Mereka hanya punya satu kalimat, yaitu meminjam kitab suci dao surgawi. Betapa dahsyatnya, Sen Jingkyu terkejut. Hanya dengan beberapa kalimat, semua keluarga purbakala terpencil menentang sekte Istana Valet. Mereka yang bertindak dalam kegelapan sungguh berkuasa. Mereka yang dari sekte Istana Valet memiliki ekspresi jelek. Dia menatap tetua yang memegang sabit di langit dan menggertakkan giginya. Apakah ini tujuanmu? Apakah Anda ingin membunuh dengan pisau pinjaman? Semuanya, jangan tertipu. Memang, ketika para pemimpin sekte keluar, mereka sedikit mengernyit. Apakah mereka benar-benar diperalat oleh seseorang? Tetua yang memegang sabit itu masih tidak takut. Dia tersenyum dan berkata, Aku benar-benar di sini untuk membuat kesepakatan. Lagipula, setelah aku mengucapkan kata-kata itu, Tidak ada seorang pun yang bereaksi. Mengapa kamu begitu yakin bahwa sekte Istana Valet memiliki kitab suci Dao Surgawi? Kecuali Anda memiliki kitab suci Dao Surgawi, Tidak seorang pun akan begitu yakin. Mata para pemimpin sekte di sekitarnya berbinar. Memang, mereka sangat yakin bahwa sekte Istana Valet memiliki kitab suci Dao Surgawi. Sial, tidak bisakah kita menyembunyikannya lagi? Wu Tong dan yang lainnya menggertakkan gigi. Namun, dia segera mencibir. Semuanya, apakah kalian menginginkan kitab suci Dao Surgawi? Kita memilikinya, tetapi hanya sebagian saja. Apakah Anda bersedia menjadi musuh kami? Kamu harus tahu bahwa fondasi sekte Istana Valet bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Karena dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki kitab suci Dao Surgawi dan ingin membuat kesepakatan dengan kita. Ini berarti dia juga memiliki kitab suci Dao Surgawi. Apakah kalian akan menjadi musuh kami atau menangkap orang ini? Anda dapat memilih. Tidak bagus. Ekspresi Lin Suan dan yang lainnya berubah. Pada saat berikutnya, para ahli dari keluarga Purbakala jauh semuanya menatap ke arah sesepuh yang memegang sabit. Ruang di samping tetua yang memegang sabit terus hancur. Tubuhnya bergoyang seperti perahu yang tertiup angin. Dia bisa tenggelam kapan saja. Para pemimpin sekte dan pemimpin sekte keluarga Purbakala jarak jauh semuanya ingin bergerak. Akan tetapi, kata-kata tetua yang memegang sabit membuat mereka berhenti. 4.719 Orang tua bersabit itu berkata, Dengan kekuatan kami, kami bisa menerobos. Apakah menurutmu kami tidak bisa menghadapimu? Kalian kuat saat bekerja bersama-sama, tetapi kita bisa pergi kapan saja. Jika kami ingin pergi, bisakah kamu menghentikan kami? Jika kau menyerang kami, kau harus menderita. Kami akan menyerang murid-murid muda dan orang tuamu kapan saja. Murid manapun di keluargamu dapat menyerangmu. Kecuali kalau kamu tidak mau keluar selama sisa hidupmu, Dan jika kamu ingin balas dendam, maaf, kamu bahkan tidak tahu siapa kami. Kalaupun kamu tahu, tahukah kamu di mana sekte kita? Jika Anda ingin menyerang, pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini terlebih dahulu. Kata-kata dingin terdengar antara langit dan bumi. Kulit kepala semua orang mati rasa. Jika seorang Sein Agung menyerang tanpa mempedulikan apapun, Itu akan sangat merepotkan. Lagi pula, tampaknya ada lebih dari satu orang Suci Agung. Jika beberapa orang Suci Agung benar-benar mengincar klan leluhur, Selain orang Suci Agung, kemungkinan ada klan kuno lainnya juga. Bahkan orang jenius sekalipun bisa mati. Kecuali mereka tidak keluar selama sisa hidup mereka, Mereka tidak akan dapat menemukan orang itu bahkan jika mereka ingin membalas dendam. Namun, Purple Mansion berbeda. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tahu bahwa sekte mereka ada di sini. Mereka bisa datang untuk membalas dendam kapan saja. Oleh karena itu, para leluhur dan pemimpin sekte dari keluarga-keluarga ini merasa ragu-ragu. Pada saat ini, Lin Suan berjalan keluar dan berkata, Mengapa Purple Mansion bisa mendapatkan Kitab Suci Langit dan Bumi? Mengapa mereka bisa mengendalikan Dao Surgawi? Jika itu adalah Dao Surgawi, mengapa kita tidak dapat melihatnya? Keluarkan Kitab Suci Langit dan Bumi, lalu mari kita lihat bersama. Suara Lin Suan terdengar ke segala arah. Banyak orang terkejut. Orang ini benar-benar berani mengatakan itu. Tetua Hutong berteriak dengan marah, Kau sedang mencari kematian. Sebuah telapak tangan yang menyala-nyala dan mengerikan menghantam. Di samping Lin Suan, Supreme Saint Elixir Fire juga memblokir serangan itu. Dia berkata, serahkan Kitab Suci Dao Surgawi. Ya, benar. Master Sekte Pilkauldron juga berkata sambil tersenyum. Dengan satu Master Sekte memimpin, Master Sekte dan Patriark lainnya keluar satu demi satu. Mari kita lihat Kitab Suci Langit dan Bumi. Kata-kata yang sama lagi. Orang-orang di Purple Mansion memuntahkan darah. Menyerang. Mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan benda inti seperti itu. Tetua Hutong meraung, dan orang-orang dari rumah ungu dengan cepat menyerang. Deretan Purple Mansion muncul, menerangi dunia. Aura yang kuat menghancurkan segalanya. Tidak bagus, cepatlah mundur. Para penonton di kejauhan segera mundur. Akan tetapi, para leluhur dan orang suci agung dari keluarga-keluarga zaman kuno terpencil memimpin para tetua dan pakar mereka untuk bergegas datang. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Lin Suan mundur ke kejauhan, matanya berkedip-kedip. Kali ini, dengan begitu banyak klan yang bergandengan tangan, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan Purple Mansion, mereka masih akan dapat melukainya dengan parah. Pertarungan di depan sangatlah sengit. Pada saat ini, seseorang bergegas mendekat. Bocah cilik, beraninya kau membuat Istana Valet jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Mati saja. Aura dingin yang menusuk menyapu langit dan bumi saat menyerbu ke arah Lin Suan. Api eliksir suci tertinggi meraung. Dia menyerbu dan mulai bertarung dengan lawannya. Namun, mereka bertempur di wilayah Istana Z. Benar-benar ada beberapa ahli di Istana Valet. Di pihak Lin Suan, orang bijak agung dari Sekolah Kualipil menghentikan para ahli di atas alam orang bijak agung. Namun, beberapa jenius muda malah maju menyerang. Feng Shaoxing juga keluar. Anda menyebabkan Purple Mansion jatuh ke dalam situasi yang berbahaya, mengganggu rencana dan keinginan kami. Kamu pantas mati. Lin Suan mengerutkan kening. Kamu adalah seorang jenius teratas dari klan angin. Mengapa kamu bekerja untuk Istana Z? Manfaat apa yang mereka berikan kepada Anda? Orang mati tidak perlu tahu, aura Feng Shaoxing menjadi semakin menakutkan. Namun, pada saat ini, Shen Jingqiu berkata, itu pasti karena legenda tentang kesempatan untuk menjadi abadi. Apakah kamu sungguh berpikir kamu bisa menjadi abadi kali ini? Konyol. Orang-orang ini bahkan tidak bisa menjadi kaisar agung, apalagi yang abadi. Bagaimana Anda tahu? Pupil mata Feng Shaoxing mengecil. Dia meraung dengan marah dan menyerang. Kau bunuh saja bocah itu. Aku akan menyerangnya. Sosok itu melintas dengan cepat. Sosok itu adalah Waterlight. Dia menyerang Shen Jingqiu dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, ia juga memiliki tubuh sunyi kuno. Kiyu, R, hati-hati. Lin Suan terkejut. Bahkan dia sendiri terkejut dengan kecepatan seperti itu. Namun, Shen Jingqiu berkata, Saudara Lin Suan, jangan khawatir. Dia cepat, tetapi mustahil baginya untuk mengalahkanku. Sosok yang samar-samar muncul di belakangnya, duduk bersilah di kehampaan. Seolah-olah Dewa Iblis telah mekar, dan kekuatannya yang mengerikan membekukan dunia. Waterlight mundur, wajahnya penuh keterkejutan. Wanita ini lebih menakutkan dari apa yang dibayangkannya. Lin Suan menghela nafas lega saat melihat kekuatan Shen Jingqiu yang dahsyat. Dia menoleh dan menatap Feng Shaoxing. Siapakah orang jenius dari lima ribu tahun lalu? Baiklah, kalau begitu aku akan lihat apa istimewanya dirimu. Lin Suan meraung. Cahaya pedang yang tak berujung melesat keluar dari tubuhnya seperti pelangi yang mengejutkan, menerangi seluruh langit. Ayo, raungan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan segera mundur. Pertarungan antara orang bijak agung dan pemimpin sekte sudah sangat mengerikan. Mereka tidak menyangka para jenius muda ini begitu menakutkan. Semua orang segera mundur. Pada saat ini, semua orang di kota Kuno Taiking merasa waspada. Banyak sekali orang yang memandang. Teknik Sabre Agile. Feng Shaoxing memang pantas menjadi jenius teratas klan Feng. Dia langsung memadatkan pedang tajam. Dia menebas puluhan ribu lampu pedang secara berurutan. Lampu-lampu itu seterang meteor. Lin Suan melontarkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan mereka. Keduanya bertabrakan, dan seolah-olah ribuan tentara dan kuda bertabrakan antara langit dan bumi. Retakan besar menyebar. Aura mengerikan itu mengejutkan semua orang. Segel Dewa Angin. Feng Shaoxing membentuk segel dengan telapak tangannya, dan seperti Dewa Angin, dia menyerbu dengan kekuatan puluhan ribu dao. Lin Suan juga mendengus dingin. Segel penguasa manusia. Dia masih tak kenal takut dan menyerang dengan agresif. Keduanya bertarung bagaikan dua raja perang, menyapu bersih sembilan langit. Mereka berdua benar-benar terlalu kuat. Mereka bertarung dari langit hingga ke tanah. Kemanapun mereka lewat, gunung dan sungai akan hancur, dan kehampaan akan hancur. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka, tetapi keduanya seimbang. Banyak sekali orang yang terkejut. Feng Shaoxing bahkan lebih terkejut lagi. Orang harus tahu bahwa dia masih seorang pemuda meskipun dia telah tertidur selama lima ribu tahun. Meskipun dia telah tertidur selama lima ribu tahun, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada Feng Huang dan yang lainnya. Secara logika, tak seorang pun di generasi muda yang sebanding dengannya. Namun, orang di depannya setara dengannya. Dia tidak bisa menekan pihak lain sama sekali. Siapa orang ini? Apakah dia juga memiliki tubuh sunyi kuno? Empat serangan dewa angin. Memikirkan hal ini, dia meraum marah dan menyerang dengan teknik rahasia klan Feng. Dia menyerang empat kali berturut-turut, dan masing-masing serangannya dapat menembus langit dan bumi. Lin Xuan meraum marah, telapak tangan pembelah langit yang sunyi dan hebat. Jari gajah naga, anjing laut pelukan gunung, penguasa manusia segel. Dia juga menyerang dengan empat teknik rahasia sekaligus. Suara retakan langit dan bumi terdengar. Feng Shaoxing terus mundur dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Lin Xuan juga mundur dengan wajah pucat. Begitu kuat, orang-orang yang menonton dari jauh terkejut. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar di belakang Lin Xuan. Nak, hidupmu bisa berakhir sekarang. 4720 Seorang tokoh kuat dari suku gagak emas muncul di belakang Lin Xuan dan melayangkan tamparan. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat Lin Xuan terpental. Feng Shaoxing mengerutkan kening. Apakah sudah berakhir? Meskipun dia bukan orang yang menyerang, dia tahu bahwa pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Namun pada saat berikutnya, dia tertegun. Karena dia menyadari bahwa Lin Xuan tidak mati. Bahkan tidak ada retakan sedikitpun di tubuhnya. Fisik macam apa itu? Ternyata sangat kuat. Lin Xuan berbalik dan menata para elit dari suku gagak emas. Dia berteriak dingin, mati. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar dan melemparkannya ke depan. Tombak penghancur besar merobek langit dan bumi, menembus para elit dari suku gagak emas. Kaulah yang akan mati. Di pihak sekte awan tenang, seorang bijak agung diam-diam terbang dan menyerang Lin Xuan. Tidak bagus. Feng Shaoxing cepat-cepat mundur. Meskipun dia seorang jenius, dia tidak bisa melawan seorang sage agung. Lin Xuan mengeluarkan pagoda sage agung dan memblokir serangan lawan. Dia memuntahkan darah dan mundur. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan toples pemakan surga. Usaran air yang mengerikan menelan dan menyerang. Orang ini bisa bertarung melawan seorang sage agung. Feng Shaoxing benar-benar tercengang. Kedua senjata di tangan lawan terlalu tidak biasa. Kakak Lin Xuan. Sebelumnya, Shen Jingcu juga sangat terkejut dan khawatir. Tetapi ketika dia melihat Lin Xuan baik-baik saja, dia menghela napas lega. Kemudian, sosok yang duduk bersila di belakangnya tiba-tiba membuka matanya. Langit dan bumi di sekitarnya retak. Bahkan air cahaya yang berlalu pun terdorong mundur. Dia tidak menyerang lagi dan mengerutkan kening. Karena setelah orang bijak agung dari sekte awan tenang, orang bijak agung dari suku gagak emas juga muncul, dan jumlah mereka ada dua. Mereka semua menatap Lin Xuan. Nak, kamu pasti akan mati hari ini. Tiga orang bijak hebat. Mungkin tidak ada pemuda yang mampu melawan mereka. Lin Xuan tidak takut. Kalianlah yang akan mati. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menghancurkan token itu. Pada saat yang sama, di langit, cahaya tak berujung berkelebat dan kehampaan retak. Sebuah terowongan spasial muncul. Satu demi satu tokoh kuat berjalan keluar dari terowongan spasial. Para pemimpinnya semuanya adalah orang bijak yang agung. Selain para gritsage yang ada di depan, banyak juga saint king yang kuat yang mengikuti di belakang. Orang-orang ini dibentuk oleh keluarga Gu, aula kehidupan abadi, istana dewa api dan sekte lainnya. Setelah mereka tiba, mereka berdiri di antara langit dan bumi. Merasakan aura yang mengerikan ini, semua orang di sekitarnya menoleh dan melihat. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pakar hebat lainnya telah tiba. Dari kekuatan mana dia berasal. Setelah orang-orang ini tiba, mereka memandang Lin Suan. Saat berikutnya, mereka menjadi marah. Yang mulia abadi, apakah kamu terluka? Siapa yang menyakitimu? Mereka mendidih karena niat membunuh. Lin Suan melambaikan tangannya dan menunjuk ketiga orang suci agung dari sekte awan tenang dan suku gagak emas. Bunuh mereka bertiga. Yang mulia abadi, jangan khawatir. Mereka bertiga pasti akan mati. Para bijak agung dari Aula Kehidupan Abadi, keluar gagu, dan Istana Dewa Api bergegas melangkah maju. Wajah klan gagak emas dan sekte awan tenang berubah menjadi hijau. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk secara diam-diam menekan Lin Suan dan kemudian membawanya pergi. Dengan cara ini, semua harta benda yang ada padanya akan menjadi milik mereka. Namun siapa sangka di belakangnya ternyata ada begitu banyak orang bijak agung yang menakutkan. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari mereka. Berlari. Ketiga orang bijak agung tidak berani tinggal sebentar dan segera melarikan diri. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Para resi agung keluar gagu menyerang dan memusnahkan langit dan bumi. Para bijak agung dari Aula Kehidupan Abadi, Istana Dewa Api, dan sekte lainnya menyerang bersama-sama. Ketiga orang bijak agung memuntahkan darah dan terlempar mundur. Tubuh mereka terbelah dan berubah menjadi kabut darah. Orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Feng Shaoxing dan Guang Sishui juga terkejut. Mereka segera mundur. Sekarang, tak seorang pun yang sebanding dengan Lin Suan. Lin Suan memegang Heaven Devoringjar di tangannya dan berteriak dingin seperti Dewa Iblis yang agung. Jenderal, dengarkan perintahku dan bunuh bersamaku. Membunuh. Raungan itu mengguncang langit dan bumi. Para sage agung ini mengikuti Lin Suan dan menyerbu ke depan. Di depan, berbagai klan bangsawan kuno yang sunyi dan orang-orang istana surgawi terkunci dalam pertempuran sengit di sungai istana ungu. Harus dikatakan bahwa sekter rumah ungu sangat kuat. Tidak disangka mereka bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Namun, teriakan keras dan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dari kejauhan. Hal ini akhirnya membuat ekspresi sekter rumah ungu berubah. Saat ini, sekter rumah ungu sudah berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika kekuatan mengerikan lainnya datang, mereka tidak akan mampu bertahan. Orang-orang dari klan bangsawan kuno yang sunyi juga terkejut. Siapa yang datang? Mereka menoleh untuk melihat. Kemudian, pupil mata para kepala klan dan master sekte ini mengecil. Itu dia orangnya. Mereka melihat Lin Suan, tentu saja mereka semua mengenalinya. Akan tetapi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang muda dapat berguna dalam situasi seperti itu. Namun kini, mereka akhirnya melihatnya sendiri, karena Lin Suan membawa lebih banyak ahli ke sini. Hanya Gritsage saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Hebat sekali, ketika orang-orang dari Persatuan Dewa Dao melihat Lin Suan menyerbu, mereka tersenyum. Mereka mengendalikan sembilan kuali untuk menyerang lagi. Ketika orang-orang Lin Suan tiba, mereka langsung menekan tempat ini. Keseimbangan yang dicapai Sekte Rumah Ungu langsung hancur. Orang-orang Persatuan Dewa Dao ditindas. Gerbang gunung hancur sekali lagi. Formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan saat kerumunan menyerbu masuk. Bagian dalam Sekte Rumah Ungu adalah dunia lain, seperti surga di Alam Fana. Namun, pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gunung-gunung dan air terjun di bawahnya, serta istana dan pavilion, semuanya berubah menjadi debu. Oh tidak, kami tidak dapat bertahan lagi. Tetua Sekte Rumah Ungu berteriak dengan marah. Keputus asaan tampak jelas di wajah para penerus muda itu. Apakah hari ini benar-benar akhir dunia bagi mereka? Ekspresi Elder Wu Tong dingin, panggil orang-orang itu. Pada saat yang sama, aktifkan kekuatan istana bawah tanah. Apakah kita akan menggunakan kekuatan itu? Tetua Sekte Rumah Ungu merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ketika mereka melihat situasi tersebut, mereka mengertakkan gigi dan berkata, ya, kami mengerti. Mereka segera mengambil tindakan. Tak lama kemudian, beberapa orang bijak agung menyerbu keluar dari kedalaman Sekte Rumah Ungu. Para bijak agung ini segera memblokir serangan dari pihak linsuan. Kedua belah pihak kembali menemui jalan buntu. Bunga terate hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit, menyegel semua yang ada di bawahnya. Bahkan para bijak agung merasa bulu kuduk mereka berdiri. Tampaknya benda itu mengandung kekuatan Dao Surgawi. Bunga paramita melambangkan Dao Surgawi. Apakah Sekte Rumah Ungu akan menggunakan kartu truf terkuat mereka? Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka semua mundur. Hari ini, mereka akan kembali dengan tangan hampa. Namun, linsuan melangkah keluar dan berkata, jangan takut. Aku punya guci penelan surga. Xiao Chen berdiri di sana, tiba di tengah sembilan kuali dan meminta orang-orang dari persatuan Dewa Dao untuk melindunginya. Kemudian, Xiao Chen berkata dengan suara keras, jika kau tidak ingin disegel, berikan saja kekuatanmu pada toples penelan surga. Lakukan semaksimal mungkin. Para Master Sekte dan Kepala Klan menggertakkan gigi mereka. Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk menghadapi bunga paramita. Akan tetapi, jika itu adalah guci penelan surga, hal itu mungkin saja terjadi. Orang-orang itu mengirimkan kekuatan mereka, dan guci penelan surga mengeluarkan cahaya hitam. Guci penelan surga memancarkan seberkas cahaya yang membentuk pusaran air raksasa, menghalangi bunga paramita. Berengsek! Tetua Hutong menggertakkan giginya. Meskipun bunga paramita kuat, guci penelan surga ini adalah setengah dari senjata kelas ekstrim. Lebih jauh lagi, puluhan Gritsage bekerja sama untuk menyediakan energi. Kekuatannya sungguh luar biasa. Bunga paramita terhalang. Orang-orang dari persatuan Dewa Dao tertawa terbahak-bahak. Apalagi yang kalian punya. Para Master Sekte dan Kepala Klan juga menunjukkan harapan di mata mereka. Ini hebat. Isi daya dengan cepat. Kita harus mendapatkan Kitab Suci Langit dan Bumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!